Halo semuanya, salam sehat selalu. Apa kabar? Saya harap teman-teman baik-baik saja. Kita ketemu lagi dengan saya tapi di mata kuliah yang berbeda. Kali ini kita ketemu di biosikologi. Sepertinya semester 2 ini teman-teman cukup banyak bertemu dengan saya. Cukup banyak ketemu dengan saya dan saya juga cukup sering saya kuliah sama kalian ya. Saya harap teman-teman tidak bosan sama saya karena ketemu horofik lagi, ketemu horofik lagi. Di mata kuliah biosikologi ini kita akan belajar bareng terkait dengan bidang ilmu psikologi dalam kajian neurosains. Jadi kita belajar tentang itu. Kalau teman-teman yang dulu waktu SMA jurusannya IPA saya rasa itu cukup sangat membantu karena banyak istilah-istilah medis, banyak istilah-istilah saraf yang nanti akan digunakan dalam mata kuliah ini gitu. Karena kita membahasnya tentang otak gitu ya. Sebelum kita masuk ke materi, kita orientasi dulu supaya teman-teman bisa mendapatkan gambaran yang terkait dengan mata kuliah ini selama satu semester ke depan. Mata kuliah biopsikologi. Biosikologi. Mata kuliah ini berisi tentang pokok bahasan yang menggambarkan keterkaitan antara dasar-dasar fisiologis dengan perilaku individu dan aktivitas neurologisnya. Jadi aktivitas neurologis yang itu dikaitkan dengan fungsi dasar psikologis. Jadi gini, manusia itu kan berperilaku. Perilakunya tampak secara fisiologis, secara fisik tampak. Nah, manusia yang menampakkan perilaku secara fisik itu pasti di dalamnya ada proses neuropsikologis atau proses kognitifnya, proses neuro, proses sarafnya. Nah, itu yang nanti yang akan kita teliti dikhususkan pada aktivitas-aktivitas atau perilaku-perilaku psikologis. Misalnya ingatan, memori, emosi, dan juga kesadaran semacam itu. Itu mata kuliah biopsikologi membahas tentang itu. Nah, terus referensi yang kita gunakan ada Foundation of Physiological Psychology. Terus habis itu ada Physiology of Behavior. Terus ada Biological Psychology. Sama ada punyanya Principle of Neuropsychology. Nah, untuk tiga-empat buku ini, teman-teman sebenarnya bisa cari. Tapi saya punya satu buku yang bentuknya e-book yang nanti sudah saya sematkan di bawah dalam bentuk Google Drive. Jadi, teman-teman bisa download bukunya yang nomor tiga. Bukan bukunya James Calat ini yang Biological Psychology saya punya. Jadi, teman-teman bisa download dan baca-baca bukunya di Google Drive. Nah, untuk capaian pembelajarannya diharapkan peserta atau mahasiswa itu bisa memahami dan mengetahui letak struktur dan fungsi otak, batang otak, dan sum-sum tulang belakang. Jadi, ini pure bahasnya tentang otak. Semoga teman-teman tidak bosan karena masalah otak itu masalah IPA dan semoga teman-teman berasalnya dari IPA. Itu, tapi walaupun ia tidak IPA, saya rasa kalau misalnya teman-teman mau belajar tentang ini, ini akan tentang otak akan menjadi suatu kajian yang menarik sih. Karena tidak ada di psikologi yang tidak menarik. Karena itu mengkaji tentang diri kita sendiri. Karena diri kita menarik. Sorry ya, sudah sore jadi agak tidak beres saya. Begitu, terus habis itu tentang kelenjari yang mempengaruhi perilaku. Jadi, fungsi otak, struktur otak, dan sum-sum tulang belakang yang mempengaruhi perilaku. Sehingga itu bisa terkait dengan neuron juga semacam itu. Jadi, capaian pembelajarannya supaya teman-teman bisa mengetahui dan memahami hal itu. Gitu, terus habis itu untuk jadwalnya, kita setiap hari rambu, kita setiap hari rambu kuliah, terus pembahasannya, pokok bahasanya ini, terus habis itu ada empat kali nge-zoom, pertemuan kedua kita nge-zoom, pertemuan ketujuh kita nge-zoom, pertemuan kedelapan sama keempat belas kita nge-zoom gitu. Terus tugas-tugasnya, untuk pertemuan ke satu sampai tujuh, karena ini sifatnya adalah sifat kuliah teori, ini bentuk evaluasinya adalah kuis. Jadi, kuis post-test untuk setiap materi gitu. Jadi, bentuknya kuis, kemudian ada kuis besar di pertemuan ke tujuh. Kemudian, di pertemuan ke delapan kita, kalau yang pertemuan satu tujuh kita membahasnya ini, ipa banget, ipa banget dan otak banget. Kemudian, pertemuan ke delapan kita sudah mulai mengarah ke apakah ada pengaruh neuropsikologis terhadap perilaku manusia, baik itu perilaku makan minum, tidur, reproduksi, emosi, perilaku belajar dan juga komunikasi. Jadi, kalau pertemuan ke delapan ini sudah agak ada bau psikologinya gitu. Nah, maka dari itu tugasnya pertemuan ke delapan sampai ke empat belas jauh lebih bervariasi, akan ada tugas infografis, one minute speak up, terus habis itu sudah sih dua tugas itu, bikin infografis sama one minute speak up gitu di IG. Semacam itu. Itu tugasnya dan sudah ada datelannya masing-masing. Itu sistem penilaiannya sama dengan sistem penilaian kuliah saya, yakni masing-masing dari tugas dan OTS masing-masing pokoknya 50%. Terus aturan yang lain, ingat presensi, pahami materi, perhatikan jadwal Zoom, dan kerjakan tugasnya. Itu saja. Terus apa namanya kontrak kuliahnya, silabus dan RPS, teman-teman bisa download di sini. Dan jangan lupa submit attendance karena itu pokoknya 10%. Itu terus kita langsung ke materi pertemuan pertama. Topik of the day kita adalah sejarah dan gambaran umum tentang psikologi faal. Jadi dalam pertemuan kali ini kita nanti akan membahas tentang sejarah psikologi faal, kesadaran, sama evolusi. Terus abis itu ruang likopnya psikologi faal. Tentang biosikologi sih, kita kenalan dulu sama biosikologi. Oke, kita, oh ini saya mau nunjukin. Jadi ini, kalau misalnya mau download bukunya, bisa di-download buku biosikologi. Jadi ini bukunya Kalat. Teman-teman bisa download di sini. Kita bisa download. Ini bukunya Kalat. James Kalat ini. Biopsikologi. Biological psychology. Teman-teman bisa baca di bukunya ini sih. Ini Kalatnya. Itu. Oke, kalau sudah kita ke materi ya. Kita ke materi. Materi pertemuan pertama. Biosikologi. Oke, kita ke materi. Jadi sebenarnya pada dasarnya gini, teman-teman. Biosikologi itu adalah salah satu cabang ilmu dari ilmu psikologi yang mana mereka lebih membahas, kita nanti akan lebih membahas psikologi dalam perspektif neuroscience. Jadi dalam, eh bukan neuroscience sih, lebih ke dalam perspektifnya biologi, lebih ke dalam perspektifnya ilmu alam gitu. Karena apa, mau tidak mau, kita sekarang itu sudah lebih perilaku manusia dan ilmu psikologi itu sekarang tidak hanya dijelaskan secara abstrak bahwa jiwa ini demikian. Tetapi hal yang mengkondisikan suatu jiwa itu dipengaruhi oleh ilmu biologi atau struktur anatomi tubuh. Jadi, mau tidak mau, psikologi, kalau kita mau belajar tentang psikologi, kita juga harus paham tentang anatomi tubuh, tentang ilmu biologi, tentang ilmu faal, faal tubuh. Nah, jadi sebenarnya psikologi itu kan pada dasarnya kan ilmu yang mempelajari tentang perilaku, apalagi kalau yang berangkatnya dari behavior. Jadi ilmu yang mempelajari perilaku yang tampak. Nah, biosikososial ini adalah perilaku yang tampak itu yang bagaimana? Perilaku yang tampak itu kan satu, tubuh secara fisik, biologisnya tubuh, anatopinya tubuh. Kemudian perilaku yang tampak ketika sama orang lain, secara psikologis proses mentalnya juga, dan ketika manusia berinteraksi bersama orang lain. Berarti psikologi ini tidak cukup ketika kita hanya mempelajari tentang perilaku yang tampak saja. Tetapi kita juga harus belajar tentang biologisnya, fisiologis, biologisnya manusia sebagai makhluk hidup, biologi. Kemudian juga manusia sebagai makhluk mental, psikologi, makhluk yang punya jiwa, dan manusia yang tidak bisa dibisahkan dengan orang lain atau makhluk sosial, semacam itu. Karena itu adalah kodrat utama dari manusia, nature of the human being. Jadi manusia pada dasarnya adalah makhluk biologis, makhluk biologis ini, kemudian makhluk psikologis, makhluk yang punya jiwa, dan makhluk sosial, makhluk yang harus berinteraksi dengan orang lain. Jadi biosikologi itu adalah jembatan antara manusia sebagai makhluk biologis dengan manusia yang berinteraksi dengan orang lain. Nah, apakah ada dinamika dari jembatan dari proses manusia dari makhluk biologis ini menuju makhluk sosial? Ini apakah ada dinamika? Ya, dinamikanya ini yang nanti prosesnya akan kita kaji di dalam bidang ilmu psikologi, biosikologi. Nah, jadi ada psikologi kan ada social science, social science itu yang akan kita pelajari, teman-teman kan semester ini belajar psikologi sosial, terus teman-teman nanti semester tiga akan belajar industri organisasi, psikologi pendidikan, dan juga keperibadian itu social science-nya, tapi psikologi itu juga merupakan, kalau misalnya psikologi ini hanya belajar tentang social science perspektif saja, itu tidak cukup gitu, karena manusia itu tidak hanya konsep sosial sebagai makhluk sosial saja, tapi manusia itu juga sebagai makhluk biologi. Makanya ada natural science-nya, ada psikopatologi, psikopatologi akan ada sih, kemudian psikoparmakologi, terus ada psikoneuroimunologi, tentang imun, imun, bahwa ada kan yang sekarang, apalagi yang sekarang COVID itu karena kondisi mentalnya tidak bagus sehingga imunnya turun, pastikan teman-teman juga sering mendapatkan apa, pesan, pesan apa ya, pesan sosial iklan layanan masyarakat semacam itu kan, kalau mental kita tidak sehat, maka imunnya kita turun gitu. Nah, kita juga belajar tentang itu psikoneuroimunologi, ada neuropsikologi, dan ada biosikologi atau behavioral neuroscience semacam itu. Jadi, psikologi itu tidak akan cukup ketika kita hanya belajar social science saja, karena yang dipelajari adalah manusia. Manusia itu selain makhluk sosial, dia juga adalah makhluk biologis. Next, interaksi antara pikiran sama otak. Nah, ada interaksi nggak sih antara pikiran sama otaknya manusia, semacam itu ya, pasti ada. Nah, pada zaman dulu, pada zaman dulu interaksi antara pikiran dan tubuh itu dianggap sebagai sesuatu yang terpisah, sehingga ketika manusia menunjukkan perilaku abnormal, itu dianggapnya karena gangguan roh jahat, karena faktor alam, karena itu hukuman dari Tuhan, bukan karena interaksi antara tubuh dan pikiran, gitu. Karena kalau misalnya zaman sekarang nih, zaman sekarang kan contohnya manusia sedang berada dalam fase bahwa sekarang kita ada virus corona ini, ada COVID-19 ini kan, anak, ada COVID-19 ini, sehingga manusia ada yang berperilaku lebih aware terhadap kesehatannya, itu yang bagus. Tapi ada juga yang mereka lebih eksesif, lebih eksesif itu mengalami ketakutan yang sangat amat berlebihan, sehingga mereka ke mal aja pakai baju hazmat semacam itu, karena mereka takut terkontaminasi sama virus. Nah, orang-orang yang menunjukkan perilaku yang demikian, itu kalau zaman dulu, perilaku abnormal itu zaman dulu dikatakan bahwa, oh itu karena hukuman dari Tuhan, oh itu karena roh jahat, semacam itu. Nah, zaman sekarang kan enggak, karena apa? Karena manusia mentalnya merasa takut, jiwanya merasa takut, sehingga dia berperilaku tidak normal, berperilaku tidak sesuai, atau tidak seperti orang pada umumnya, gitu. Kemudian, setelah zaman dulu ber, apa namanya, setelah zaman dulu ini mengalami pembaharuan, muncullah pendapatnya Hippocrates, bahwa perilaku abnormalnya manusia itu karena ketidakseimbangan cairan tubuh. Nah, ini adalah, apa namanya, ini adalah dasar-dasarnya dari psikologi faal, bahwa sudah mengacu bahwa manusia itu berperilaku abnormal itu karena tubuhnya enggak seimbang, loh, gitu. Semacam itu. Kemudian, mulai ke arah Freud, bahwa gangguan fisik itu muncul karena ada konflik psikologis. Jadi, tidak hanya tubuh saja, tapi mental juga, gitu. Sampai ke pendapat yang terbaru sekarang, bahwa manusia itu menunjukkan perilaku abnormal itu karena ketidakseimbangan mental dan juga ketidakseimbangan fisik. Nah, Hippocrates, ini pendapatnya Hippocrates dari sini itu mengatakan bahwa manusia itu kan mengalami gangguan perilaku abnormal karena ketidakseimbangan cairan tubuh, ya. Nah, itu Hippocrates percaya bahwa manusia ini ada empat cairan tubuh yang mendominasi. Kalau misalnya empedu kuning yang mendominasi, maka sifatnya menjadi kolerik. Jadi, ini yang menuju ke keperibadian. Kalau teman-teman di Sudho Science Psikologi Kepribadian ada macam-macam keperibadian, ada kolerik, melankolis, splegmatis, sanguin, ini karena berangkatnya dari Hippocrates yang mengatakan bahwa sifat-sifat ini, sifat-sifat kolerik, sifat-sifat melankolis, splegmatis, dan sanguin, ini karena cairan tubuh yang mendominasi itu beda-beda. Orang yang bersifat kolerik ini karena empedu kuningnya yang mendominasi, melankolis, empedu hitam, splegmatis karena mereka terlalu banyak lendir, sanguin itu karena darah, semacam itu. Nah, kemudian selain itu juga ada elemen, elemen dari bumi yang menguasai. Jadi, ada elemen air, tanah, api, udara, kayak avatar ya. Jadi, kalau misalnya elemennya yang mendominasi itu tanah, maka sifatnya kering. Kalau elemen yang mendominasi itu air, maka sifatnya basah. Kalau udara itu dingin, kalau api itu panas. Jadi, kayak benar-benar kayak avatar sih Sudho Science ini. Itu hipokratis. Nah, biosikologi tidak hanya, tidak cukup mempelajari tentang itu. Biosikologi tidak cukup mempelajari, oh ternyata begini, tapi lebih ke struktur anatomi tubuh yang itu menunjukkan adanya perilaku dan proses mental. Nah, kita membahas biosikologi lah. Biosikologi itu apa? Nah, di depan tadi kan kita sudah membahas bahwa manusia itu tidak cukup hanya dikaji dalam bidang mentalnya saja. Karena manusia itu juga adalah makhluk biologis, makhluk psikologis, dan juga makhluk sosial. Punya budaya juga. Nah, semacam itu. Itu perilaku yang ditampakkan oleh manusia. Nah, psikologi kan mempelajari tentang perilaku dan proses mental. Nah, kita fokuskan pada perilaku ini. Perilaku ini muncul karena apa? Karena adanya stimulus, kemudian manusia merespon dalam bentuk perilaku. Nah, kadang-kadang responnya itu bisa dalam bentuk normal, bisa dalam bentuk abnormal, bisa dipelajari dan juga divarisi, bisa secara volunteer, secara sukarela atau terpaksa, dan juga bisa secara sadar atau tidak sadar. Nah, kita menampakkan perilakunya begitu. Nah, jadi biopsikologi adalah kajian yang mempelajari perilaku ini dari perspektif biologi. Sengaja itu, teman-teman. Itu ilmu biopsikologi. Nah, sejarahnya, jadi ada HEP tahun 1949, Key Factor in Biosikologis Development into a Mayors Neuroscientific Discipline. Jadi, ini adalah kunci utama dari perkembangan ilmu biopsikologi terhadap mayornya neuroscience. Karena nanti next-nya ke depan adalah ketika teman-teman sudah belajar biopsikologi, teman-teman juga harus belajar neuropsikologi atau neuroscientific disiplin ilmu. Kemudian, biopsikologi ini juga mempelajari tentang fenomena psikologis yang muncul karena adanya aktivitas di otak. Karena otak kita, walaupun dia diem, itu juga ada aktivitasnya. Ada sel sarap yang dia selalu beraktivitas. Kemudian, biopsikologi ini hadir, tujuannya adalah untuk menghilangkan pandangan bahwa penjelasan fungsi psikologis ini karena aktivitas fisik yang terlalu kompleks. Karena tidak hanya fisik saja, tapi perilaku manusia itu juga bisa muncul karena adanya fungsi otak atau aktivitas otak. Nah, ini hubungan ilmu biopsikologi dengan disiplin ilmu lain di neuroscience. Jadi, biopsikologi's relationship to other discipline of neuroscience. Jadi, biopsikologi ini sebenarnya tidak berdiri sendiri, tidak berdiri sendiri sebagai sebuah ilmu, tapi biopsikologi ini merupakan integrasi dari berbagai macam disiplin ilmu dari neuroscience, teman-teman. Nah, integrasi dari apa saja? Integrasi dari neurofisiologi, neuropatologi, neurochemistry, neuroendocrinologi, neurofarmakologi, dan juga neuroanatomi. Jadi, biopsikologi ini berusaha menggambarkan secara bersama-sama neuroscientific disiplin ini terhadap ilmu perilaku. Jadi, biopsikologi ini adalah integrasi antara ilmu-ilmu ini, yang kecil-kecil ini. Nah, disiplin ilmu neuroscience itu yang relevan itu apa saja? Ya, sebenarnya neuroscience ini yang relevan dengan biopsikologi itu ada neuroanatomi, neurochemistry, terus abis itu neuroendocrinologi, neuropatologi, neurofarmakologi, sama neurofisiologi. Nah, kita bahas satu-satu. Neuroanatomi. Neuroanatomi ini kan adalah ilmu yang mempelajari tentang struktur dari sistem neuron atau sistem saraf. Jadi, biopsikologi nanti kita juga akan belajar tentang neuroanatomi dari otak. Jadi, kita akan belajar sistem saraf juga. Di dalam biopsikologi kita juga akan belajar neurochemistry atau chemical base of neural activity. Jadi, neurotransmitter dari otak yang itu juga berperan dalam neural activity atau aktivitas neuron. Kemudian, kita juga belajar tentang neuroendocrinologi, yakni interaksi antara sistem saraf dengan sistem endokrin. Nah, sistem endokrin itu apa nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Kemudian, biopsikologi juga membahas tentang neuropatologi, yang mana itu membahas tentang nervous system of disorders. Jadi, sistem saraf dari gangguan. Jadi, orang yang mengalami gangguan itu apakah mungkin disebabkan karena sistem sarafnya terganggu atau tidak. Kemudian, neurofarmakologi ini tentang efek dari obat-obatan terhadap aktivitas saraf. Dan yang terakhir, neurofisiologi tentang fungsi dan aktivitas dari sistem saraf itu sendiri. Jadi, hubungan biopsikologi terhadap bidang ilmu neuroscience itu sangat erat banget. Terus, habis itu objek kajian psikologi. Ada tiga dimensi, teman-teman. Ada tiga dimensi dari objek kajian psikologi, yakni subjek. Subjeknya itu bisa orang dan bisa tidak orang. Terus, habis itu ada metodenya. Kita bisa menggunakan eksperimen dan non-eksperimen. Dan tipe of research-nya kita bisa menggunakan murni atau terapan. Kita akan bahas satu-satu ke subjeknya. Contohnya adalah kalau misalnya bidang ilmu terapan psikologi objek kajiannya itu orang. Itu mereka akan dapat lebih mudah, lebih bisa mengikuti instruksi. Jadi, lebih bisa dikandani, lebih manut. Terus, mereka juga bisa melaporkan pengalaman psikologisnya, pengalaman subjektifnya ketika mereka menjalani itu. Kalau misalnya kita menggunakan objek kajian biopsikologinya kita orang. Kemudian ketika kita menggunakan objek human subject, kita bisa lebih murah karena mereka bisa diajak kerja. Terus, mereka juga memiliki kemampuan human brain. Tapi, kalau misalnya non-human subject, kita bisa pakai. Kalau misalnya eksperimen yang terkenal itu kan eksperimennya Pavlov, anjing. Sama eksperimennya Skinner, tikus ya. Nah, kalau non-human subject itu lebih simple brains-nya. Sehingga, jadi karena memang brain ini karena behavior antara interaksinya lebih simple, kemudian kita bisa membandingkan. Jadi, menggunakan comparative approach. Jadi, pendekatannya adalah pendekatan pembandingan. Kemudian seperti itu, kemudian lebih sedikit pelanggaran kode etik. Karena kalau misalnya dengan manusia, kita harus banget memperhatikan kesejahteraan manusia. Tapi kalau non-human kan enggak, walaupun tetap ada kode etiknya juga. Nah, contohnya yang eksperimen begini. Ini kalau yang between and within subject. Jadi, use, determine, and cause, effect, relationship. Jadi, kalau misalnya ini adalah contoh yang eksperimen. Ini adalah contoh yang eksperimen antara misalnya dependent sama independent variable. Nah, kita kalau misalnya melihat, ingin melihat contoh eksperimennya ya. Eksperimennya adalah ketika kita menghadapi ketakutan kita terhadap anjing. Nah, kalau misalnya anjingnya lucu kayak gini, papi kayak gini kan, kita kan, apa namanya, ketakutan kita kan, ya enggak takut-takut banget lah. Kita detak jantungnya semacam inilah. Tapi kalau misalnya kita dieksperimen kan gini, anjingnya semacam ini. Anjing kalah, gitu. Berarti, nah, ketakutan kita akan meningkat. Tingkat ketakutan kita akan lebih meningkat semacam ini dibandingkan dengan ini. Ini sama ini. Nah, pastikan kalau teman-teman kan lebih takut sama si dia, tuh. Daripada si ini, si imut ini. Begitu. Nah, kalau non-eksperimen itu ada quasi-experimental studies sama case studies, gitu. Ya, teman-teman bisa baca sendiri bahwa kalau misalnya quasi-experimen, ini itu kondisinya itu, apa namanya, enggak harus sesuai dengan kondisi, dengan kondisi apa namanya, kondisi laboratorium, tapi bisa separuh-separuh. Jadi, ada kontrolnya dan kadang-kadang enggak terkontrol, gitu. Kemudian, kalau yang case study, ini kita bisa lihat banget bahwa kondisinya ini bagaimana sih sesuai dengan studi kasus yang sudah kita lihat. Itu yang non-experimen. Terus, yang pure and applied approach. Jadi, yang pure research itu adalah yang memang dia dari kondisi laboratorium. Conducted for the purpose of acquiring knowledge. Jadi, memang kita ini tujuannya hanya untuk mengetahui. Jadi, untuk ilmu pengetahuan. Tapi kalau applied research ini adalah untuk terapan. Jadi, ketika kita meneliti, itu apa sih benefit atau apa sih keuntungan yang bisa kita peroleh, yang itu berguna untuk hajat hidup orang banyak, semacam itu, itu yang applied approach. Jadi, kalau yang pure research ini hanya untuk murni untuk penelitian dan murni untuk ilmu pengetahuan. Tapi kalau yang applied research itu lebih ke manfaat apa yang bisa kita peroleh dari penelitian ini. Nah, yang mana keduanya ini adalah menggunakan kedua pendekatan. Jadi, kita juga, kalau kita ya bidang ilmu psikologi, kita juga menggunakan untuk penelitian dan juga untuk riset. Untuk applied research. Nah, kemudian ada enam mayor atau enam bidang ilmu. Enam bidang ilmu dari biosikologi. Enam divisi. Jadi, ada yang pertama visiologikal, psikologi, kemudian ada neurosikologi. Ini sama kayak tadi sih, sama kayak yang di depan tadi. Ada neuropsikologi, ada psikofarmakologi, ada kognitif neuroscience, ada komparatif psikologi, sama psikofisiologi. Beda ya. Psikofisiologi sama fisiologikal, itu beda. Kita bahas satu-satu. Nah, yang fisiologikal, psikologi ini divisi yang mereka membahas tentang neural mechanism. Jadi, perilaku yang normal, perilaku yang normal dari suatu percobaan. Jadi, mekanisme normal dari suatu perilaku. Jadi, itu fisiologikal, psikologi itu membahas tentang respon normal dari sebuah perilaku itu bagaimana sih? Kalau misalnya suatu perilaku itu mendapatkan, seorang individu mendapatkan stimulus itu, respon normalnya bagaimana sih? Nah, biasanya itu digunakan, menggunakan ini, direct manipulation. Jadi, menggunakan direct manipulation, kemudian biasanya subjeknya adalah subjek animal, gitu. Jadi, tidak human. Nah, contohnya fisiologikal ini adalah eksperimennya skimmer terhadap si tikus. Tikusnya ini bagaimana kalau misalnya dia dikasih bel dan makanan, gitu. Kemudian, yang kedua, divisi yang kedua adalah psikofarmakologikal. Ini lebih ke hampir sama dengan fisiologikal, tapi lebih ke manipulasi perilaku dengan menggunakan obat. Jadi, kalau salah satu contohnya adalah obat X dengan obat X ini memberikan efek apa sih? Atau efek placebo dari obat, misalnya air, kemudian katanya sih dijambi-jambi, padahal coba enggak, gitu. Efek placebo dari obat, nah itu adalah psikofarmakologikal. Kemudian, neurofisiologi. Ini lebih membahas ke otak. Jadi, bagian-bagian otak ini lebih memiliki fungsi apa sih untuk perilaku? Apakah kalau misalnya otak bagian sini terluka, atau otak depannya terluka, itu berpengaruh enggak di perilaku. Jadi, lebih ke otak. Kemudian, yang dengan psikofisiologi. Ini yang psikofisiologi ini lebih membahas ke hubungan antara aktivitas fisik dengan proses psikologis dari manusia. Jadi, aktivitas fisiknya bagaimana dan proses psikologisnya bagaimana itu hubungannya semacam itu. Jadi, itu adalah bidang kajian ilmu dari psikologi. Kemudian, yang selanjutnya ada kognitif neuroscience. Ini lebih membahas ke, ini yang cukup terbaru, jadi lebih ke fokus kepada neural base of cognition. Jadi, apa namanya, neural base-nya dari kemampuan kognitif itu bagaimana. Kemudian, lebih menggunakan brain imaging technique. Jadi, lebih menggunakan ke EEG, MRI, semacam itu. Kemudian, yang selanjutnya ada komparatif psikologi. Lebih membahas ke biologi dari behavior. Jadi, mengkomperkan atau membandingkan perbedaan dari evolusi genetik dan adaptive behavior. Semacam itu. Nah, oh habis ternyata. Jadi, semacam itu teman-teman, itu adalah bidang mayornya dari biosikologi. Jadi, ada enam bidang ini. Terus, sudah kita belajar. Rasanya cukup sih materi ini. Terus, kalau misalnya nanti teman-teman ada yang mau ditanyakan terkait dengan orientasi mata kuliah atau yang lain, teman-teman bisa di forum diskusi atau juga bisa di WA. Kita ketemu minggu depan, tanggal 10 Februari. Kita bahas tentang struktur dan fungsi sel saraf. Semacam itu. Terus, habis itu jangan lupa kita nanti ketemu di Bela. Terus, itu saja sih. Saya rasa tidak ada tambahan. Sampai ketemu di Bela. Sampai ketemu minggu depan. Dadah. Sampai ketemu di Bela.